Intro Investor dan penulis buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, membocorkan tips bagaimana mendapatkan untung besar dari inflasi. Mengutip pernyataan Kiyosaki dari blog resminya richdad.com, definisi sederhana dari inflasi adalah ketika harga naik dan daya beli suatu mata uang turun. Artinya, Anda dapat membeli lebih sedikit dengan uang Anda dibandingkan sebelumnya. Semua perekonomian mengalami inflasi dan deflasi pada suatu saat. Namun yang menjadi masalah adalah ketika tingkat pendapatan suatu populasi tidak sejalan atau melebihi inflasi. Dalam hal ini masyarakat menjadi lebih miskin, meskipun mereka berpikir bahwa mereka menghasilkan lebih banyak uang, jelasnya. Bagi sebagian orang, inflasi adalah berita buruk karena mereka tidak tahu memanfaatkan inflasi untuk menjadi lebih kaya. Jadi, inflasi malah membuat mereka semakin miskin. Kiyosaki belajar menjadi kaya raya dari ayah angkatnya yang kerap dia sebut sebagai richdad. Richdad menunjukkan kepada saya bagaimana orang kaya menghasilkan uang selama inflasi, leverage dan hedging. Dan saya telah melakukannya sejak saat itu, jelasnya. Dia kemudian mengikuti permainan bank. Kiyosaki meminjam uang dari bank dengan suku bunga tetap, membeli aset arus kas, dan menggunakan lebih sedikit. Uang tersebut sendiri akan meningkatkan laba atas investasinya. Dalam perekonomian yang mengalami inflasi, jika pembayaran utang tetap, biayanya akan berkurang karena dolar kehilangan daya beli dan investasi serta pendapatan saya meningkat, paparnya. Alasan pertumbuhan investasi dan pendapatannya karena dia membeli aset yang melindungi nilai terhadap inflasi. Ketika seseorang membeli properti investasi, pembayaran utangnya tetap sama sementara harga sewa naik karena inflasi. Hal ini menciptakan lebih banyak arus kas. Saya berhutang pada bank hanya pembayaran yang disepakati. Meningkatnya biaya sewa mengalir langsung ke kantong saya, urainya. Hal yang sama juga terjadi pada dunia usaha. Ketika harga barang naik bagi konsumen, dunia usaha dapat menyesuaikan harga mereka dan mendapatkan keuntungan dari inflasi. Terima kasih telah menonton!